Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti Dalam video kali ini, UT mau membagikan cara transfer dari BRI ke Sibank baik melalui ATM maupun melalui Mobile Banking yang pertama, kalian login ke akun Sibank nah disini sudah dijelaskan cara top up atau cara mengisi saldo tabungan Sibank nah disini banyak banget caranya terus disini juga ada berbagai jenis bank yang bisa kita pakai untuk top up saldo Sibank kita salah satunya BRI oke yang pertama, kita cek gimana sih cara transfer melalui ATM BRI untuk rekening Sibank kita ya teman-teman nah caranya mudah banget yaitu tentunya kalian harus menuju ATM-nya terlebih dahulu ya teman-teman kemudian masukkan kartu ATM atau kartu debit BRI kalian lalu klik transfer dan pilih ke bank lain teman-teman nah disini kalau misalkan ada pilihan Sibank kalian pilih Sibank tapi kalau misalkan tidak ada kalian pilih Bank Kesejahteraan Ekonomi teman-teman karena sebelumnya Sibank itu mempunyai nama Bank Kesejahteraan Ekonomi lalu pada tahun 2021 awal si Sopi ini mengambil alih BKM menjadi Sibank jadi maklum ya ada masih beberapa ATM atau bank yang menamai Sibank dengan nama BKE teman-teman nah atau kode Sibank itu kode banknya 535 seperti itu dan masukkan nomor rekening Sibank kalian nah disini kalau kalian masih bingung nomor rekening Sibank itu yang mana kalian kembali kemudian masuk ke bagian beranda nah di bawah nama kalian itu ada nomor rekening Sibank kalian teman-teman nah kemudian kalian klik tanda salin atau yang kotak nih sampingnya nah baru kalian ke ATM atau melalui mobile atau internet bankingnya BRI atau Sibrimo ya teman-teman nah pilih Bank BRI kemudian caranya juga mudah banget sama aja kayak transfer ke bank-bank yang lainnya tapi bank tujuannya itu Bank BKE ya teman-teman atau Bank Kesejahteraan Ekonomi kecuali kalau misalkan di aplikasi Bremo kalian itu ternyata Sibank udah ada gitu kalian tinggal cari aja Sibank cuman rata-rata itu masih Bank BKE ya teman-teman atau Bank Kesejahteraan Ekonomi lalu seperti biasa untuk daftar baru ya nomor rekening baru itu biasanya harus membuat daftarnya dulu gitu jadi caranya kalian pilih transfer kemudian tambah daftar baru dan bank tujuannya itu pilih BKE ya teman-teman lalu masukkan nomor rekening seperti yang tadi jadi tinggal copy paste aja seperti itu nah mudah banget kan sebetulnya teman-teman cuman memang pas awal pasti bingung transfernya kemana karena Sibank gak ada pilihan banknya ternyata nama banknya itu adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi seperti itu ya teman-teman nah singkat aja ya video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati